Intro Halo apa kabar sahabat depur Nusantara Senang jumpa anda setiap hari saya menyapa Melalui channel kesayang kita Masak memasak makanan dan penganan seluruh Nusantara Selalu saya kirimkan ke channel anda Sahabat depur Nusantara seperti biasa di bulan Februari Kami mengusung tetap satu bulan bersama Tiny Food Dalam rangka perayaan bulan Imblek Nah sahabat depur Nusantara Ya hari ini saya kembali akan memberikan satu menu Yang sangat menarik Kembali lagi masakan oriental Yang akan saya persembahkan hari ini Yaitu tumis ayam jamur hitio Hehehe Nikmat sekali Baik ya saya akan sampaikan bahan-bahan apa saja Yang perlu kita persiapkan untuk menumis Yaitu ayam jamur hitio ini Nah sahabat depur Nusantara Bahan yang saya persiapkan yaitu ayam Filet dada yang sudah saya potong kotak-kotak Kemudian sejumlah bakso Kemudian ini adalah hitio yang sudah saya rendam Saya pertama rebus dulu 10 menit Kemudian saya biarkan 30 menit Kemudian saya pers Saya rendam dengan air dingin Kemudian sekitar 10 menit Saya ambil saya pers lagi Saya rendam lagi di air dingin Hampir 2 kali ya Sahabat depur Nusantara bisa lakukan 3 kali Juga bagus Sehingga apa? Minyak daripada proses untuk membuat hitio ini Hilang dan betul-betul makan sehat Dan makan ini adalah makan bergizi Sahabat depur Nusantara ingin tahu Gizi-gizi apa yang ada dalam hitio Lihat video yang sudah kami upload Yaitu menu sop hipiau jamur ya Nah itu sahabatmu bisa lihat di sana Itu sangat mantap sekali Sangat enak sekali ya Oke Kemudian sayur-sayurnya saya menggunakan Yaitu Kembangkol Bawang bombay yang sudah saya potong kotak-kotak Kemudian ini adalah wortel yang saya potong tipis Kemudian ini adalah jamur kancing ya Jamur kancing ada sebagian yang mentah Ada sebagian kaleng ya Satu kaleng ini Kemudian ada yang sudah saya belek-belek Nah saya belah jadi setengah Kemudian yaitu daun bawang yang sudah saya potong serong Bumbu sahabat depur Nusantara terdiri dari bawang putih dan bawang merah Bawang putihnya saya cincang halus Bawang merahnya saya iris-iris tipis Nah sahabat depur Nusantara ya Bumbu saus tumis ini terdiri apa yang ada di dalam ini Yaitu pertama ada tujuh macam Yaitu saus tiram Kecap asin Lada Kaldu bubuk ayam Penyedap rasa Garam Dan untuk pengentalan kuah daripada tumis ayam jamur hipyo ini Saya menggunakan larutan maizena ataupun tapioca Nah saya menggunakan sedikit air ya kaldu untuk menumis Supaya dia tidak hangus Saya beri air sedikit Saya siapkan kaldu ayam airnya Kemudian minyak untuk menumis Saya beri 3 sendok minyak sayur Langsung saya akan proses ya sahabat ya Saya tidak tunggu Nah Saya nyalakan apinya Kemudian saya masuk dulu semua bumbu Bawang putih dan bawang merah ya Nah saya tumis bersama dengan bawang bombay Nah saya masuk bawang bombay semua Nah seperti ini sahabat ya Saya akan tumis sampai harum Kemudian saya akan masuk bahan yang lain Nah sahabat ya Biarkan bawang putih, bawang merah Sama bombaynya itu berwarna bau harum dan sedikit kuning Nah ya Harum sekali Mantap mantap Nah sahabat saya masuk dagingnya sekarang Nah saya tumis Sampai dia empuk ya Sampai dia empuk ya Daging ayamnya Kemudian bakso serta Kipiaunya ya Terutama ayamnya Nah kita tumis Ya seperti ini Sampai dia matang saya beri sedikit air Jangan banyak-banyak ya sahabat ya Nah Kita aduk Supaya dia tidak hangus ya Nah sahabat saya masuk ya Seluruh bumbu saus ya Saus tiram seperti Kecap asin, lada, kaldu yang ada dalam sini Penyedap rasa dan garam yang tujuh macam Saya tumis Sampai dagingnya ini empuk Nah seperti ini ya Nah Sahabatku bisa lihat Harum sekali Nah mulai kita akan masak sampai dia matang Nah sahabat saya masuk jamur ya Jamurnya saya masuk sama Wortel ya Karena ini adalah sedikit Sulit empuk Kita masuk dulu Nah seperti ini Nah Cantik sekali dan harum Wih Ini dia kita Tumis Ayam jamur hipio Nah Kita juga bisa beri sedikit lagi air Sedikit-sedikit ya bertahap Jangan banyak-banyak Sampai Jangan sampai dia terlalu kering Nah seperti ini ya Nah ya Terakhir saya masuk Daun bawang Ya Sama Kembang kol ya Masuk ya Nah Jangan terlalu lama Nanti di lodo Jadi supaya Garing ya Hasilnya tetap akan garing Kalau terlalu lama dia tidak garing Tidak enak ya Untuk brokolinya Nah Kita tumis sebentar Terakhir kita akan beli Larutan maizena Nah Sedikit lagi saya beri air Supaya dia tidak kering Nah saya tes rasa Habis airnya ya Oke Saya tes rasa Apakah dia pas Atau tidak Oke Pas Saya akan tumis terus Sedikit lagi Sampai Brok Kembang kol ini Empuk ya Sedikit empuk Saya masak sebentar Nah Terakhir saya beli larutan Maizena Nah Kita aduk Mantep sekali Harum Harum sahabatku Ini dia ya Tumis ayam Jamur Hipyo Mantep Dan lezat Baik Sahabat Saya akan tata Di atas piring saji Sudah matang Saya matikan apinya Nah Saya angkat Ya Dari piring saji Saya masukkan ke Wih Mantep Saya tuangkan ke Piring saji Ini dia Tumis ayam Jamur Hipyo Nah Saya akan tata Di atas piring Sahabat Tumis ayam Jamur Hipyonya ya Sudah Selesai Nah Tata Saya beri daun Supaya kelihatannya Menambah selera Nah Seperti ini Sahabat Nah Tingkat uji Cobalah Yang akan kami lakukan Agar citra rasa Dan kualitas Dapat kami Pertanggung jawabkan Ya Oke Langsung Saya akan coba Nah Saya ambil Beberapa potong sayur Jamur Nah Kemudian saya ambil Hipyonya Ini dia Yang mantep ya Makanan yang bergizi Hipyonya ya Menyatu dengan Saos Yang saya beri Yaitu Saos tiram Lada Ya Menyatu Di dalam ini Dan terasa Enak sekali Manis sekali Ya Brokolinya Empuk Garing Dagingnya Ya Dumis ini Memang top Marco top Dan Detet sekali Semuanya Bumbunya pas Asinnya pas Dapat ya Gurinya juga pas Sahabat Luar biasa Makanan ini Dan lezat Ini sudah berkelas Bintang 5 Waktulah Yang mempersempit Pertemuan kita Dan saya akan akhiri Sahabat Dapur Nusantara Ya Untuk hari ini menu Tumis ayam jamur Hipyau Terus selesai Dan kita akan jumpa Untuk tayangan Penganan dan masakan Yang akan kami kirim Ke channel Anda Ingat Jangan lupa Tonton terus Sahabat Dapur Nusantara Indonesia tetap kuat Tetap jaya Dan kita selalu Menjaga satu Dan persatuan Da Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax